Ya saudara saya saat ini ada di atas puncak Mount of Precipes, satu puncak di Nasaret ya di atas gunung atau ini tebing yang mana Yesus mau dilemparkan oleh orang-orang Nasaret disini ya karena mereka tidak percaya nih anak Yesus yang tercatat dalam lukas pasal yang keempat tapi suara disini saya ingin menunjukkan sesuatu buat saudara nah di Alkitab kita membaca bahwa Yohanes B. Baptis itu makan makanannya adalah belalang dan madu hutan kadang-kadang kita pikir bahwa belalang itu seperti belalang kita di Indonesia binatang itu tapi sebenarnya yang dimaksudkan dengan belalang disini adalah sejenis tanaman kacang polong kacang polong begitu ya saya pernah kesini dan melihat buahnya tapi sayangnya ini sekarang tidak ada buahnya ya coba kita lihat ya nah ini saudara lihat buahnya nah ini kalau dia besar ya kalau dia besar maka ini semacam kacang polong ya nah inilah yang disebut sebagai belalang yang dimakan oleh Yohanes B. Baptis itu jadi bukan belalang kita ya oke ini sangat-sangat kencang ya oke saudara lihat ini buah-buahnya inilah buah belalang ya kadang-kadang kita karena kita tidak bukan ditulis dalam wilayah kita kita gak tahu persisnya juga mungkin karena keterbatasan pengetahuan tentang keadaan di Israel sehingga akhirnya pada zaman dulu kita ya diterjemahkan sebagai belalang saja yang tanpa memberikan penjelasannya lebih jauh nah ini saudara bisa lihat oke nah ini dia oke semoga informasi dari saya ini bermanfaat buat saudara-saudara pohon berfasal terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih